Yo halo semua, balik lagi di channel DSD Gamer Nah di video kali ini gue bakal kasih tau ke kalian Cara untuk Mengatasi lag atau frame drop Pada saat kalian bermain game Genshin Impact Di grafik Tinggi atau rata kanan guys Nah Disini gue main di HP yang Speknya menengah guys ya, RAM 3 dan Chipsetnya tuh Dimensity 700 Kalau gak salah Nah pokoknya speknya segituan lah ya Kalian bisa liat ini settingan grafiknya udah Pada tinggi ya Dan fps gue udah setting ke 60 Nah untuk cara ini tuh Gak pake konflik guys ya, ataupun gak Juga pake Setting Driver game kayak video gue sebelumnya guys Jadi beda guys ya Pokoknya tonton dulu sampe selesai Sebelum kalian skip guys Nah kalian bisa liat disini Grafik gamenya udah Tinggi ya Namun disini tuh Eps gue tuh stabil guys ya Gak Terlalu patah-patah amat guys Nah Buat kalian yang Pengen kayak gini Disini gue bakal kasih tau caranya guys ya Dan yang pasti itu Aman dan gak No root ya Kayaknya gak usah root maksudnya Nah Disini gue bakal langsung ke tutorialnya ya Oke untuk tutorialnya ya Nah disini tuh Pertama-tama kalian aktifkan terlebih dahulu Wifi kalian guys Tutorial ini mengharuskan kalian untuk menggunakan wifi Jadi kalian harus Menggunakannya guys ya Nah setelah aktif Kalian juga Jangan lupa Menonaktifkan data Setelahnya ya Oke setelah itu Kalian masuk ke Setelan atau setting ya Di hp kalian Kalian masuk ke Tentang ponsel disini Nah Disini kalian harus mengaktifkan terlebih dahulu Opsi Devealoper ya Di hp kalian Oke Setelah itu kalian masuk ke Opsi Devealoper Ember 2 ini Jangan salah paham ya Cara ini tuh gak sama di video sebelumnya Gak pakai Dropper game Atau setting Ke latar belakang Proses background Atau semacamnya ya Jadi yang di beda Nah disini kalian aktifkan USB the bugging ya guys Nah Seperti ini Lalu setelah itu kalian aktifkan juga Install via USB ya Nah jika install via USB Sudah aktifkan juga Kalian aktifkan juga Debugging USB Jika ada notifikasi peringatan seperti ini Kalian izinkan aja guys ya Gak apa-apa Nah setelah itu Kalian masuk ke Debugging near kabel Oke bentar gue ini salah pencet guys ya Batal-batal Nah Masuk ke debugging near kabel Nah setelah Muncul peringatan seperti ini Kalian Centang ya Selalu izinkan di jaringan ini Lalu kalian klik izinkan Nah setelah itu Kalian bisa Keluar dulu ya Sebentar dari Opsi pengembangnya ya Kalian exit aja Gak apa-apa Klik home Di hp kalian Nah disini kalian masuk ke Aplikasi LDB guys ya Jadi aplikasi LDB itu Aplikasi yang Baru-baru ini Populer untuk Mengubah ya Performa HP Android Tanpa root guys ya Jadi semacam Opsi tanpa root Nah Disini Untuk Kalian yang Ingin gunakan LDB ya Nanti gue bakal Kasih juga link Downloadnya di kolom deskripsi guys ya Oke Nah Untuk Itu Ya disini kalian masuk ya Ke LDB nya Seperti ini Jika ada Tampilan Seperti ini guys ya Kalian Ubah dulu ya Layarnya itu Jadi Split screen guys Jadi seperti ini guys ya Nah Oke setelah itu Kalian masuk lagi Ke setelan Nah Jadi layarnya itu Bakal Kayak gini guys ya Oke Saya masuk lagi Ke opsi pengembang Nah disini tuh Kalian harus masuk ke Debugging near kabel guys ya Jadi kalian harus Memasukkan Nomor port Sama Piring kodenya Terlebih dahulu guys ya Sesuaikan dengan Hp kalian Nah disini untuk Nomor port Jadi nomor port itu Yang ini guys ya Nah Dipasangkan dengan perangkat Yang ini guys ya Almot IP dan port Jadi Yang 44835 Itu adalah nomor port gue guys ya Jadi Jadi 5 angka di bagian Paling belakang guys ya Nah Kalian tulis Angkanya disini ya Untuk port Kamu bisa lihat Ini sama ya Sama yang di port Nah untuk Piring kodenya Ini piring kodenya Kode Pemasangan WP guys ya Kalian samakan sama Kode Pemasangan WP 486 047 guys Nah Ya Kalian samakan Terlebih dahulu ya Seperti ini Jika sudah Kalian klik Oke ya Disana Nah sudah Disini kalian bisa Membatalkan Split screennya Split screennya Kalian bisa Betalkan aja ya Nah Split screennya Jadi Normal lagi guys ya Oke Setelah itu Kalian masuk ke Aplikasi Vermajer Atau jasiper ya Kalian masuk dulu Ke File ya File yang Gue taruh Link downloadnya Di kolom deskripsi Di dalam file itu Ada semacam Script ya Yang harus kalian Masukkan ke Aplikasi LADB Oke Gue masuk Nah ini dia Filenya Masih klik buka ya Untuk aplikasi Membuka ini Kalian bisa menggunakan Quick Seperti gue ya Di playsell ada Kalian bisa Download terlebih dahulu ya Untuk membuka File textnya Nah disini Kalian harus Memcopy ya Textnya Satu baris ya Nah salin Seperti ini Jadi Setelah kalian mengcopy Satu baris Dari Peltxt ini Kalian masukkan Text itu ke LADB guys Seperti ini Lalu kalian klik Enter Jika sudah selesai ya Gak ada Tampilannya ya Seperti ini Kosong Seperti tadi ya Kalian bisa lanjut Mengcopy Text lainnya guys Jadi harus Jadi harus Di copy Satu persatu Guys ya Seperti ini Pokoknya kalian Terus mengcopy Textnya Satu baris Satu baris Guys ya Jadi Cukup 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 Libet Ya Nah Disini gue bakal Percepat ya Biar Gak Kelamaan Nah Disini gue udah Sampai ke Baris terakhir ya Oke Saling Lalu Lastaikan lagi Ke LADB Klik Enter Nah Selesai Jika sudah Seperti ini Kalian bisa langsung Coba memainkan Game yang Ingin kalian Mainkan Di Grafik Tinggi ya Atau Terserah kalian sih Mau setting Grafik Seperti apa Tapi Nanti bakal Lancar banget Guys ya Pas main Game nya Contohnya Disini gue main game Genshin Impact Rata kanan Kalian bisa lihat Gameplay nya disini Nah itu aja sih Buat video kali ini So Buat kalian yang suka Video ini Kalian bisa like Comment dan Subscribe channel ini Guys ya Agar kalian gak Ketinggalan update Video terbarunya